Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan Nah sistem pencernaan ini adalah sistem dari pengolahan makanan yang ada di dalam tubuh manusia Nah untuk mencerna makanan dibutuhkan organ-organ pencernaannya kan Jadi disini kita akan belajar tentang organ pencernaan dan apa sih fungsi-fungsi dari organ pencernaan itu Sebelumnya kita lihat dulu disini apa aja organ pencernaannya Nah makanan itu masuk melalui rongga mulut kan Nah di rongga mulut ini terjadi pencernaan Nah pencernaan itu dibagi jadi dua secara garis besarnya Ada yang mekanik, ada juga yang kimiawi Kalau mekanik itu berarti dia mengalami pencernaan secara gerakan Jadi penghancuran, pengubahan ukuran menjadi lebih kecil Itu namanya mekanik Kemudian ada juga yang namanya pencernaan kimiawi Kalau kimiawi ini dibantu dengan enzim atau zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh kita Nah setelah dari rongga mulut masuk ke kerongkongan Jadi ini adalah organnya ke kerongkongan lalu ke lambung Dari lambung menuju ke usus halus lalu ke usus besar Dan setelah itu ada yang diserap, yang bermanfaat, yang bernutrisi Itu diserap untuk disebarkan ke seluruh tubuh menjadi energi Lalu sisanya yang sudah tidak digunakan akan dibuang Seperti itu Nah jadi organ pencernaan manusia ini ada yang dibagi jadi dua Ada yang namanya organ pencernaan utama dan juga organ pencernaan tambahan Yang utama itu adalah tempat atau jalur yang menjadi tempat utama pencernaannya Jadi proses pencernaannya terjadi di sana Tadi disebutkan dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar Nah itu dia adalah organ pencernaan utama manusia Jadi ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan juga usus besar Kemudian yang tambahan yang mana? Yang tambahan adalah yang mengirimkan zat-zat atau bahan-bahan kimia Yang dia itu berfungsi dalam proses pencernaan Yaitu ada hati, kantong ampedu dan juga pankreas Nah mereka ini mengirimkan enzim atau zat kimia lainnya untuk membantu proses pencernaan Ada yang dikirim ke usus halus, ada juga yang ke usus besar Seperti itu Nah pertama kita akan membahas tentang organ pencernaan mulut Yang pertama masuk makanan Nah di mulut ini terjadi dua pencernaan Yaitu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi Pencernaan mekaniknya dilakukan oleh siapa? Pencernaan mekanik itu dilakukan oleh gigi Nah kan makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu Nggak selalu ukurannya kecil kan? Misalnya kita makan kerupuk Pasti dikunyah dulu di gigi Diubah ukurannya dari besar menjadi lebih kecil Itu namanya proses pencernaan mekanik Jadi pengubahan ukuran Jadi tanpa ada zat kimia Tapi di mulut juga ada yang namanya air liur Air liur kita itu mengandung enzim petialin Dimana enzim ini berfungsi untuk Membuat Mengubah Karbohidrat menjadi Ukuran yang lebih kecil Jadi Sebelumnya kita sudah belajar nutrisi Nutrisi yang kita kelola Yang kita konsumsi itu ada yang ukurannya besar Ada yang makro, ada yang mikro Kalau yang mikro itu tidak perlu diperkecil lagi ukurannya Yang ada vitamin, mineral, air Seperti itu Itu tidak perlu diperkecil ukurannya Tapi kalau makro nutrisi Itu harus diperkecil ukurannya Karena terlalu besar Jadi sel-sel tubuh kita Tidak mungkin menyerap Nutrisi yang ukurannya besar Yaitu ada protein Karbohidrat Dan juga lemak Nah Tiga nutrisi itu harus Diperkecil Dibuat jadi lebih sederhana Karbohidrat itu adalah Bentuk gula yang paling besar Jadi gula besar ini harus disederhanakan Caranya bagaimana? Dibantu dengan Enzim Enzim yang ada di dalam tubuh Kalau di mulut Dibantu dengan enzim petiali Seperti itu Nah ini adalah bagian mulut kita Jadi di mulut itu Ada yang namanya Ini ufula Bukan Biasanya ada yang bilang Ini tuh amandel Tapi bukan Ini tuh namanya ufula ya Kemudian bagian Yang jadi pencernaan di mulut itu adalah Lidah Lalu ada gigi Dan juga kelenjar ludah Jadi ada tiga bagian utama Lidah Gigi Dan juga kelenjar Kelenjar ludah Maaf Nah Tadi Kalau misalnya Kita mau melakukan pencernaan Mekanik Itu dibantu oleh Lidah dan juga gigi Kenapa lidah juga berperan? Karena Pas kita ngunyah itu Kan misalnya Ada yang mau pindah ke sini Itu kan lidah juga berperan kan ya Jadi pencernaan mekanik Dibantu oleh lidah Dan juga gigi Lalu pencernaan kimiawinya Tadi yang ada enzim petialin itu Itu dimiliki oleh Kelenjar ludah Jadi kelenjar ludah Menghasilkan enzim petialin Yang membantu proses pencernaan kimiawi Di mulut Jadi enzim petialin Menyederhanakan Karbohidrat Atau amilum Gula besar Jadi Gula yang lebih sederhana Yaitu Glukosa Nih ya Jadi dia menghasilkan Petialin Tulisannya gini Nah Kemudian Mungkin Pernah Kalian belajar Waktu Atau sebelumnya Atau Pernah mendengar Seperti ini Bahwa lidah itu Kalau bagian depan Bagian depan Merasakan manis Bagian Kanan kiri depan Itu merasakan asin Bagian kanan kiri belakang Itu merasakan asam Dan bagian paling belakang Itu merasa pahit Nah itu adalah sebuah konsep yang salah Sebuah konsep yang salah Pernah dilakukan penelitian Bahwa lidah manusia itu Membagi Objek perasanya Jadi Indra perasa di lidah itu Dibagi-bagi menjadi Beberapa bagian Memang pernah ada penelitiannya Dan penelitian itu Dilakukan ke beberapa orang Dan benar Jadi Ada beberapa orang Yang memiliki lidah Yang rasanya itu dibagi Kalau di depan rasanya manis Di depan bagian samping Itu rasanya asin Samping bagian belakang Itu rasanya asam Dan paling belakang Itu rasanya pahit Memang ada orang Yang memiliki lidah Seperti itu Tapi Sebenarnya Indra perasa kita Di lidah itu Semuanya terbagi Jadi rata Jadi seluruh Di lidah kita itu kan Ada Bingkel-bingkel yang Seperti ini Nah Itu bisa merasakan Semua rasa Di semua bagian Jadi tersebar Ke seluruh bagian lidah Makanya Kan kita Kalau misalnya Makan manis Gak mungkin Rasanya cuma disini doang Manis Coba masukin ke lidah Yang lebih dalam Pasti rasanya tetap manis Ya kan Karena Perasa kita itu Menyebar di seluruh Bagian lidah Jadi gak cuma Di bagian Depan Aja untuk rasa manis Terus Samping aja Untuk rasa asin Dan asam Dan belakang aja Untuk rasa pahit Karena kalau makanan Yang pahit pun Dari ujung lidah depan aja Kita udah berasakan Ya Gitu Jadi konsepnya Harus Diperbaiki Memang ada yang Seperti ini Tapi Tidak semua Orang Gitu Lalu Gigi Nah Gigi ini Gigi manusia Ada bagian-bagiannya Ada gigi seri Gigi seri Itu yang paling depan Lalu ada Gigi taring Ini yang tajam Gigi geraham Ini yang agak besar Lebih besar ya Ini besar Kemudian Gigi geraham belakang Nah gigi geraham depan ini Dimiliki Orang dewasa Dan juga Anak-anak Tapi kalau gigi geraham belakang Ini hanya dimiliki oleh orang dewasa Jadi Antara anak-anak Dan juga orang dewasa Itu memiliki Struktur gigi Yang berbeda Ya Gigi anak-anak Biasa disebut sebagai Gigi susu Jumlahnya itu 20 Dari mana ngitung 20 nya Jadi Dari sini nih Dari gigi geraham itu Geraham depan Ini jumlahnya sama Antara yang dewasa Dan juga anak-anak Jadi antara gigi susu Dan gigi dewasa Jumlahnya sama Nah Jadi Ini kan bagian bawah ya Satunya lagi bagian atas Jadi kita hitung 2 kali gitu kan Gigi seri itu ada 1, 2, 3, 4 Untuk bagian bawah Berarti kalau ada 2 kali Ada bagian atas 4 tambah 4 Jadi 8 kan ya 8 gigi seri Kemudian Gigi taring itu Bagian bawah ada 2 Berarti atas juga 2 Jadi ada 4 4 gigi taring Dan gigi geraham 1, 2, 3, 4 Bagian bawah Berarti bagian atas Jadi ada 8 Nah ini untuk anak-anak Karena mereka belum punya Gigi geraham belakang Dan gigi-gigi yang ada disini nih Sampai geraham depan ini Bisa tanggal Alias copot Karena gigi susu kan ya Gigi susu itu Umurnya Tidak panjang Bukan gitu sih Pokoknya dia akan tanggal Akan copot pada waktunya gitu Nah kemudian nanti diganti dengan gigi dewasa Gigi dewasa akan memenuhi gigi yang susu ini tadi Jadi jumlahnya 20 Ditambah Gigi geraham belakang Nah gigi geraham belakang ini Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Untuk bagian bawah Berarti kalau di atas juga ada Ada 12 Jadinya ini 8, 4, 8 Sama seperti gigi susu Lalu ditambah dengan 12 gigi geraham belakang Sehingga jumlah totalnya untuk gigi dewasa adalah 32 buah Nah setelah dari mulut Makanan yang sudah dicerna tadi Kalau misalnya dia Kan ada Makanannya itu Yang nutrisi besarnya Ada protein Lemak Dan juga Karbohidrat Kalau karbohidrat Disini kan bisa Diolah ya Bisa secara kimiawi itu Bisa diubah Menjadi glukosa Disini Di mulut sudah bisa diubah menjadi glukosa Tapi mungkin Ada bagian dari Karbohidrat yang Gak bisa jadi glukosa di mulut Jadi mereka akan berlanjut Ke proses pencernaan berikutnya Kemudian Untuk protein Dan juga lemak Di mulut ini Gak bisa diubah menjadi Gula sederhana atau glukosa Jadi harus Menuju ke Organ selanjutnya Organ yang kedua Dari proses pencernaan Adalah kerongkongan Nah di kerongkongan Ini terjadi pencernaan Mekanik saja Tanpa pencernaan kimiawi Jadi di kerongkongan Karena gak ada enzim Jadi dia cuma mengalami Pencernaan mekanik Pencernaan mekaniknya itu Apa sih? Jadi ketika Di mulut sudah Ukuran makanannya Sudah diubah menjadi Lebih kecil Lebih sederhana Ukurannya Nah di kerongkongan ini Akan masuk Didorong Untuk menuju ke lambung Jadi Di sini ada yang namanya Gerak peristaltik Ingat ya Kalau misalnya Makanan itu Masuknya ke kerongkongan Bukan ke tenggorokan Kalau tenggorokan Itu adalah Organ penapasan Kerongkongan Organ pencernaan Jadi jangan sampai ketukar Nah di sini Ada yang namanya Faring Tukak dari Atau ujung Ujung awal dari kerongkongan Kalau laring Dari tenggorokan Ini juga jangan sampai ketukar Kalau faring kerongkongan Laring tenggorokan Nah Makanan yang dari mulut Akan masuk ke faring Menuju ke tenggorokan Kemudian di sini Terjadi yang namanya Gerak peristaltik Gerak peristaltik Yaitu Gerak untuk Mendorong Si Makanan Jadi ada yang Relaksasi ototnya Itu ada yang kontraksi Relaksasi ketika dia Ada makanannya Kemudian Setelah makanannya Didorong Dia akan berkontraksi Kemudian di sini Akan relaksasi Yang ada makanannya Lalu kontraksi lagi Untuk mendorong Dan seterusnya Sampai dia menuju Ke organ berikutnya Yaitu Lambung Kalau di lambung Di sini terjadi Pencernaan mekanik Dan juga kimiawi Nah Di sini ada bagian-bagian Dari lambung Ini dari kerongkongan Kemudian masuk ke lambung Kan ya Nah di lambung ini Dia mengalami Pencernaan mekaniknya Dibantu oleh Ini Otot Jadi Dia kan harus Nanti harus Menuju ke Duodenum Atau usus 12 jari Nah dari lambung Ke usus 12 jari Ini kan harus Didorong Harus Digerakan Gitu kan ya Nah itu adalah Kerja dari otot Dari otot-otot ini Lapisan Tiga lapisan otot Ada yang Longitudinal Longitudinal itu Yang seperti ini Jadi naik turun Kemudian ada yang melingkar Dia bentuk Ototnya itu melingkar Dan ada Lapisan yang miring Seperti ini Jadi ini Tiga lapisan otot Ini lapisan miring adalah Yang paling dalam Kemudian diselimuti oleh Lapisan melingkar Kemudian diselimuti lagi Oleh lapisan Longitudinal Jadi ada tiga lapis Ini dari atas Yang paling luar Kemudian ke yang paling dalam Gitu ya Nah Disini Itu kan pencernaan mekaniknya Jadi dia diremas Oleh si otot-otot ini Kalau Untuk pencernaan kimiawinya Itu Dilakukan oleh Enzim-enzim Dan juga Getah Lambung Jadi disini Getah lambung Akan membantu Proses pencernaan Kimiawi Yang ada di lambung Nah Zat-zat kimianya Itu ada apa aja sih Ada tiga nih Kita lihat disini Ada asam klorida Kemudian ada Enzim renin Dan juga ada Enzim pepsin Nah asam klorida ini Berfungsi untuk Membunuh Kuman-kuman Dan bakteri Yang ada Di makanan Yang masuk ke tubuh kita Kan kadang kita ini Mengkonsumsi Makanan yang Keliatannya bersih Tapi sebenarnya Mungkin banyak Mengandung Kotoran gitu ya Atau bakteri Atau virus Nah di asam Di asam Di lambung ini Ada asam klorida Yang fungsinya Untuk membunuh Kuman-kuman Dan bakteri Yang masuk bersama Makanan itu Jadi makannya Kenapa Orang bilang Kalau makanan jatuh Terus bilangnya Belum lima menit Karena Tau di tubuh kita itu Orang zaman dulu Tau di tubuh kita Ada asam klorida Yang bisa membunuh Kuman itu Tapi jangan Lanjut Oke abaikan Selanjutnya ada Enzim renin Enzim renin ini Berfungsi untuk Mengendapkan kasein Jadi kasein itu adalah Protein susu Yang gak bisa Protein susu itu kan Protein ya Protein harus diubah Menjadi Lebih sederhana Namanya asam amino Nah ketika Dia adalah susu Dia gak bisa langsung Diubah jadi asam amino Nah itu adalah Fungsi dari renin Jadi susu harus Diendapkan dulu Karena susu kan Mengandung kasein Kasein harus diendapkan dulu Untuk diubah menjadi protein Baru nanti dibantu oleh Enzim pepsin Untuk merubah Protein Menjadi Pepton Nah nanti dari Pepton Diolah lagi ke Selanjutnya Organ selanjutnya Untuk menjadi asam amino Yang bisa diserap oleh tubuh Jadi disini Di lambung Tidak ada pencernaan Kimiawi Karbohidrat Disini gak ada Enzim yang membantu Proses pencernaan Karbohidrat Tapi ada pencernaan Untuk protein Hanya saja Proteinnya belum Sederhana Jadi harus lanjut Ke organ Berikutnya Organ berikutnya Adalah usus halus Di usus halus Ini terjadi Pencernaan Kimiawi Nah di usus halus Itu ada yang namanya Dari lambung Disini ada Duodenum Ada J Ada yang bilang Yejenum Ada yang bilang Jejenum Terserah membaca apa Yang penting ini Maksudnya Nanti kita mungkin Bilangnya pakai Bahasa Indonesia aja Dan ileum Dua dunum itu Berarti usus 12 jari Jejunum Ini adalah usus kosong Dan ileum ini Adalah usus penyerapan Usus 12 jari Usus kosong Usus penyerapan Nah di usus 12 jari ini Terjadi pencernaan Kimiawi Yang dibantu oleh Getah empedu Enzim amilase Enzim tripsin Dan enzim lipase Nah getah empedu Ini dihasilkan Oleh si empedu Tadi kan ada Organ tambahan Ada empedu Hati Dan juga Pankreas Nah empedu itu Membantu proses pencernaan Di usus halus Tepatnya di usus 12 jari Jadi dia mengirimkan Getah empedunya Yang berfungsi Untuk Mengolah Makanan Ya mengemulsikan Jadi getah empedu Ini berfungsi Untuk mengemulsikan Lemak Lemak itu harus Dicerna juga kan ya Nah siapa yang mencerna Yang membantu mencerna Lemak secara kimiawi Yaitu si getah empedu Ini Yang nanti dikirim ke Usus 12 jari Dari empedu Lalu Ada juga Enzim amilase Nah enzim amilase Ini berfungsi Untuk mengolah Amilum Menjadi glukosa Tadi kalau di mulut Dia ada enzim Tialin Kalau misalnya Belum selesai Di mulut itu Belum ada Gula yang belum menjadi Gula paling sederhana Yaitu glukosa Maka dia dilanjutkan Dicerna Di usus halus Untuk menjadi Glukosa Lalu ada Enzim tripsin Nah enzim tripsin ini Untuk mengubah Protein menjadi Asam amino Tadi kan dari lambung Dia adalah Pepton Nah jadi Pertama protein Kemudian jadi Pepton di lambung Karena ada enzim Pepsin Kemudian Dari lambung itu Peptonnya diubah Menjadi Asam amilase Minum oleh Enzim tripsin Dan yang terakhir Ada juga Disini ada Enzim lipase Nah lipase ini Juga sama Untuk Mengolah Lipase dari Sini Lemak Lemak Sama seperti Getah empadu Dia untuk Mencerna lemak Tapi kalau di getah empadu Ini kan Mengemulsikan Mengemulsikan itu Berarti mengikat lemak Nah kalau di Enzim lipase Ini yang membantu Mencerna Lemak itu Menjadi Bentuk paling sederhana Nah bentuk paling sederhana Lemak adalah Asam lemak Dan juga Gliserol Asam lemak itu Nutrisi yang Dibutuhkan tubuhnya Jadi yang akan Disebarkan ke sel-sel tubuh Kemudian gliserol itu Akan disimpan Yang akan menjadi Lemak tubuh kita Yang bisa Bisa jadi Cadangan makanan Jadi Itu dia Nanti ditulis Di sebelah sini Kalau tidak salah Coba nanti kita lihat Saya lupa Kemudian pencernaan Kimiawi ini Terjadi Yang di usus kosongnya Yang di Iyeno Jadi ini kan Yang ada di 12 jari Ada getah empadu Enzim amilase Enzim trypsin Dan enzim lipase Kemudian pencernaan Kimiawi di usus kosong itu Dibantu oleh Enzim Erepsin Lipase Dan enterokinase Nah Enzim-enzim ini Berasal dari Getah usus Kalau tadi Enzim yang ini Berasal dari Pankreas Yang dikirim ke Usus 12 jari Jadi di usus 12 jari Itu ada 2 Saluran Dari Empadu Dan juga dari Pankreas Yang membantu dia Di sini Tapi kalau untuk Di usus kosong Dia menghasilkan Getah usus Yang ada Enzim Erepsin Lipase Dan enterokinase Nah Enzim Erepsin ini Enzim Erepsin ini Berfungsi untuk Membantu pencernaan Dari Protein Ya Sama untuk menjadi Asam amino Di sini Kalau masih ada Lemak yang belum Jadi asam lemak Dan juga Gliserol Dicerna lagi Di usus kosong Oleh enzim lipase Nah kemudian Enterokinase ini Untuk mengaktifkan Tripsinogen Lalu Di usus kosong Yang terakhir Di usus kosong Dari kan Dari Usus kosong Kemudian ke Usus penyerapan Di ileum Nah jadi Setelah dari Pencernaan Di usus halus Dan juga usus kosong Di usus penyerapan ini Tidak ada Proses pencernaan Yang ada Proses penyerapan Jadi diserap Di sini Zat-zat yang Paling sederhana Kemudian Kadar airnya Diatur Di usus kosong Lalu nanti Yang menjadi Nutrisi Yang sudah Paling sederhana Bisa diserap Tubuh Itu akan dikirim Diserap Kemudian Diadarkan oleh Darah Lalu sisanya Sampah-sampah Yang sudah Kan mungkin Makanan kita Ada yang tidak Mengandung nutrisi Tidak ada manfaatnya Itu akan dibuang Ke Anus Nah Apa saja Yang diserap tubuh Tadi Yang paling Kalau misalnya Mikronutrisi Mikronutrisi Itu berarti Nutrisi yang kecil Yang ada di video sebelumnya Mikronutrisi Nutrisi yang ukurannya Kecil itu Sudah Tidak perlu Dicerna lagi Jadi dia langsung Diserap oleh tubuh Sedangkan yang Makronutrisi Yang terdiri dari Karbohidrat Protein Dan lemak Ini harus dicerna dulu Dan diubah Menjadi ukuran yang Paling sederhana Yang paling sederhananya Itu kalau Karbohidrat Atau amilum Diubah paling sederhana Menjadi glukosa Kemudian protein Dari protein ini Diubah dulu Menjadi pepton Di lambung Kemudian menjadi Asam amino Di 12 jari Tadi Di 12 jari Atau Kalau dia belum selesai Dilanjutkan di usus kosong Oleh enzim Erepsin Seperti itu Lalu lemak Lemak ini diolahnya Di usus halus Dan juga usus besar Di usus halus Di sini di usus 12 jari Dan juga di usus kosong Maaf Kemudian lemak itu Akan diubah Paling sederhananya Bentuknya asam lemak Dan juga gliserol Asam lemak Asam amino Dan glukosa Ini yang diadarkan Gliserol akan menjadi Cadangan makanan Seperti itu Gitu ya Jadi ini yang diserap Yang dicerna itu Menjadi ini Tujuannya untuk Mengubah Lalu nanti Di sini akan Menterjadikan Kita minum Minum itu Bukan jadi urin Yang urin itu Bekas dari Proses Peredaran darah Jadi sisa Peredaran darah itu Jadi urin Bukan air yang kita minum Kalau air yang kita minum Itu adanya Di usus besar sini nanti Di usus kosong Maaf Di usus kosong Nanti dia diserap Diatur kadar airnya Kalau airnya terlalu banyak Nanti kan jadi diare Jadi airnya itu harus Pas ukurannya Supaya Nanti Bisa membawa Sisa-sisa makanannya Ke anus Dan dibuang Seperti itu Lanjut Yang terakhir adalah Usus besar Nah Di usus besar ini Ini adalah usus besar Nah di usus besar ini juga terjadi Jadi setelah tadi diserap Di sini juga diatur Kadar airnya Diatur kadar airnya Supaya tidak berlebih Supaya pas Pokoknya Supaya Disini itu proses Untuk Melakukan Penyetaraan Penyesuaian Penyesuaian Dari semua Zat makanan Sisa-sisanya Akan dibuang Jadi disini Penyesuaian Kadar airnya Sudah pas atau belum Kemudian Apakah terlalu cair Atau terlalu padat Itu disini prosesnya Jadi kalau misalnya Kita ada masalah Saat buang air Maka masalahnya Ada disini Gitu Nah usus bun tuh adanya disini Bukan di usus halus Atau usus 12 jari dan lainnya Tapi ada di usus besar Disini Gitu deh Jadi disini proses penyesuaian Ya Nah selanjutnya Yaitu Hati Ini di hati Kenapa hati ini Termasuk ke dalam Proses pencernaan Makanan Padahal tadi Sejak tadi saya belum Menyebutkan hati Hati ini Merupakan penjar pencernaan Yang paling besar Dan paling penting Dia adanya di Bagian perut Bagian atas Kanan Di kanan ya Hati itu adanya di kanan Bukan di dada Ya ingat tuh Yang di dada itu jantung Dan itu sebelah kiri Dan sampai ketuker Nah hati ini Menghasilkan cairan empedu Jadi Empedu itu Kantong empedu itu Awalnya dari hati Baru nanti ke kantong empedu Baru nanti dia Cairan empedunya Ke dalam Usus 12 jari Gitu kan ya Jadi dari hati Dari hati Ke kantong empedu Kemudian ke Usus 12 jari Nah cairan yang dari hati ini Akan menghasilkan cairan empedu Yang nanti jadi Membantu untuk Mengemulsikan lemak Selain itu Hati ini Juga berfungsi Untuk menyimpan Zat-zat makanan Yang seperti Vitamin Kemudian lemak Dan juga glikogen Nah itu adalah Zat-zat makanan Yang menjadi Cadangan Cadangan-cadangan makanan Nutrisi cadangan makanan Kemudian hati ini Juga berfungsi Untuk mengatur Suhu tubuh Supaya tetap Normal Nah saat Suhu udara tinggi Suhu tubuh Harus tetap Stabil gitu Jadi itu fungsi Dari hati Kemudian dia juga Berfungsi untuk Mengatur Distribusi makanan Oleh sel-sel tubuh Karena dia ini kan Banyak darahnya Dia itu menyimpan darah Jadi Proses pengolahan darah Perombakan darah Juga terjadi di hati Yang nanti Darah itu akan Mendistribusikan makanan Nah kemudian Nah kemudian Nah kemudian Si hati ini Menghasilkan Zat yang namanya Bilirubin Jadi hati ini Memberikan Cairan empedu kan ya Ke empedu Mengirimkan cairan empedu Nah di cairan itu Ada yang namanya Bilirubin dan Biliverdin yang merupakan Hasil dari Perombakan darah Jadi darah itu Usianya sekitar 3 bulan Kemudian akan Dirombak di hati Nah bagian-bagian Yang sudah tidak Digunakan itu Seperti bilirubin Dan biliverdin Akan dikirim Ke cairan empedu Untuk memberi Warna pada Veses Warna pada kotoran kita Makanya warnanya Agak kuning Kecoklatan Itu akibat dari Adanya bilirubin Dan biliverdin Seperti itu Jadi itu memberikan Warna pada kotoran Dan juga urin Lalu dari Tadi kan dari hati Ke kantong empedu Nah ini di kantong empedu Yang melanjutkan Fungsi dari hati Jadi hati itu Secara tidak langsung Membantu proses pencernaan Tapi seolah-olah Yang membantu itu kan Hanya empedu Dan pankreas Sebenarnya empedu ini Berada di bawah Naungan Di bawah perintah Dari hati Gitu Lalu yang terakhir Yang membantu adalah Pankreas Nah di pankreas ini Tadi ada Tripsinogen Ada Lipase Ada enterokinase Yang kemudian Dikirim Ke Usus 12 jari Ke Dua denun Nih Kesini Itu fungsinya Untuk Membantu proses pencernaan Protein Lemak Dan juga Karbohidrat Atau amilum Nah selanjutnya Ada Kalau kita memiliki Suatu organ pencernaan Mungkin ada Kadang-kadang Masalah yang terjadi Nah masalah Atau gangguan sistem pencernaan Itu ada apa aja Yang pertama Yang pertama ada Tifus Tifus ini disebabkan oleh Bakteri Salmonila TV Nah Bakteri ini Ada di makanan-makanan Yang tercemar Makanan yang kotor Jadi ada bakteri ini Nah kalau makanannya tercemar Bakteri ini Masuk ke dalam Masuk ke dalam tubuh Karena kita makan makanan yang tercemar itu Bisa menyebabkan penyakit Yang namanya Tifus Yang ditandai oleh demam Kemudian rasa nyeri Dan lain-lain Lalu yang kedua Ada sebelit Nah sebelit ini Disebabkan oleh Kurangnya gerak peristaltik Pada usus besar Gerak peristaltik itu Gerak mendorong Ya usus besar Jadi kan Kalau kita mau buang air itu Usus besar Bekerja sangat Sangat maksimal Dimana dia akan Melakukan gerak peristaltik Untuk mendorong kotoran Supaya keluar ke anus Nah tapi Kalau misalnya dia Kurang bergerak Si usus besarnya ini Maka kita akan mengalami Sebelit Sulit buang air besar Gitu Selanjutnya Ada diare Nah diare ini disebabkan Usus besar Kurang menyerap air dan ion Tadi di usus besar itu Terjadi penyerapan Kalau di usus Penyerapan Terjadi penyerapan nutrisi Di usus besar Terjadi penyerapan air Kalau airnya itu Terlalu Banyak Jadi kurang diserap Sama usus besar Maka nanti Kotorannya akan terlalu cair Nah jadi dia mengalami Kita akan mengalami diare Atau yang biasa kita sebut Mencret Gitu ya guys Lanjut Yang keempat itu Mah Nah kalau penyakit Mah ini disebabkan Meningkatnya asam lambung Karena perubahan pola makan Bukan karena telat makan Tapi karena perubahan pola makan Misalnya Tadinya biasa makan Dua kali sehari Kemudian berubah Jadi tiga kali sehari Bukan tiga kali sehari Biasanya dua kali sehari Berubah jadi tiga kali sehari Itu bisa menyebabkan Mah Karena perubahan pola makan Kemudian biasanya Tiga kali sehari Menjadi dua kali sehari Itu juga bisa menyebabkan Mah Jadi yang menyebabkan Mah bukan karena telat makan Tapi karena perubahan pola makan Seperti itu Lanjut, gastritis Nah, ini mirip-mirip dengan mah Jadi kadang orang bingung Mah atau gastritis Kalau gastritis ini disebabkan oleh Makanan yang kotor atau terlalu asam Jadi misalnya kita sudah makan tepat waktu Pola makannya sudah sesuai Tapi suatu hari kita makan Makanan yang terlalu asam Yang menyebabkan lambung kita terluka Nah, itu namanya gastritis Jadi bukan mah Misalnya makan rujak Yang terlalu asam dan terlalu pedas Nah, itu bisa menyebabkan gastritis Bukan menyebabkan mah Jangan sampai tertukar Lalu yang keenam, batu empedu Nah, kalau batu empedu ini disebabkan oleh Kolesterol yang berlebih Kemudian mengkristal dan menyumbat Saluran empedu yang menuju usus 12 jari Jadi saluran empedunya Tidak bisa mengirimkan bilirubin Dan biliverdin Karena dia tersumbat oleh kolesterol yang Mengkristal Jadi kolesterolnya itu menjadi garam Yang membuat dia Menyumbat saluran menuju Usus 12 jari Seperti itu Nah, terus apa yang bisa kita lakukan Untuk mencegah Gangguan-gangguan pada sistem pencernaan ini Yang pertama Makan makanan yang Bergizi Yang sehat Kemudian makannya itu harus Pola makannya harus teratur Jadi bukan makannya yang teratur Tapi pola makannya teratur Kalau biasa makan 3 kali sehari Ya teratur 3 kali sehari Seperti itu terus Kemudian jangan makan makanan yang terlalu Pedas Terlalu asam Terlalu Pokoknya yang terlalu-terlalu itu Lebih baik dikurangi Seperti itu Jadi Alangkah baiknya Kita menjaga kesehatan Supaya menghemat Biaya Kesehatan Seperti itu Ya, jadi sampai disini Materi kita hari ini Semoga Bermanfaat Temu kita Semoga bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih